Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya aku memujiakan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memilihnya dari segala yang banyak orang yang dilakuinya dengan dijadikannya sebagai wali Allah Wa khas sasahu bihamli asrarihi, ini menantukan dia akan dia untuk membawakan segala rahasianya Wa jazabahu minhu ilahi bisa bikin ya, nah ya Ya ini dan ia menghampirkan akan dia daripadanya kepadanya dengan sebab terdahulu pertolongannya Wa asyikuruhu amun alayna bil imani bima ja'ad bil ambiya'u wal awliya'u min asrarihi rabbaniya Ya ini aku bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa ia mengurni atas kami dengan mengimani barang yang mendatangkan dengan dia oleh para nabiullah dan segala waliullah Daripada segala rahasianya yang bangsa katuhanan Wa wappakon alimutabati sunnatihimul bahiyatisaniyah Ya ini dan ia telah menolong kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka itu yang terang lagi mulia Wa usalli wa usalli ma'alaman sajadalahul malaku wa wafi zuhiri abisuri Ya ini dan aku memohonkan rahmat dan sejahtera atas penghulu kita nabi Muhammad SAW Yang sujud kepadanya segala malaikat sedangkan ia masih terkandung di dalam tulang belakang ayahnya Yang zuhiri yaitu nabi Adam AS Ya ini dan atas segala keluarganya dan segala sahabatnya dan segala yang mengikut akan mereka itu pada jalan yang nurani daripada Allah subhanahu wa wabadu Kemudian daripada itu maka berkatalah Sesedik al-madanya khalifah sayyidi asasain Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadir al-asanya asaman al-madanya radiyallahu'an Hai segala saudaraku manakala aku dengar dan aku lihat Akan riwayat-riwayat daripada guruku daripada hadis nabi Muhammad SAW Bermula pada ketika dibaca manakib awliya Allah itu Diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membacanya Dan orang-orang yang hadir mendengarkannya Serta diitikatkannya dengan yakin hatinya Bahwa orang itu benar-benar wali Allah Nah jadi mudah-mudahan dengan adanya kita membaca manakib pada malam hari ini Yaitu mudah-mudahan kita bersama-sama mendapat rahmat dan mendapat barakat Dan mendapat nekmat dan mendapat selamat dunia dan akhirat Wabil khusus kepada ahli baik sekeluarga Mudah-mudahan apa-apa yang diniatkannya Apa-apa yang dihajatkannya Mudah-mudahan diterima dan dikwabulkan oleh Allah SWT Dengan barakat karamat awliya Allah Yang sedang kita baca manakibnya pada malam hari ini Dan aku lihat pula beberapa murid Yang dahulu itu mengarangi akan manakib gurunya Serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali Yaitu pada hari ketika wafatnya Serta membaca Quran Dan bertahlil dan bersorokah Mana sekuasanya tetapi handaklah bersama-sama dengan orang banyak Pas malam ini kita nih hidup dua Baca yasin sudah kita tahlilkanlah sedikit Maka tatkala aku dengar yang demikian itu Yaitu riwayat yang tersebut itu Maka sukalah hatiku mengerjakannya seperti yang demikian itu Serta atas sekedar pahamku yang babal ini Serta aku himpunkan akan setengah karamat guruku Yaitu Sayyidi Asyid Sayyid Muhammad S.A.W.T Baliau adalah ahli syariat Dan baliau adalah ahli tuarikat Dan baliau adalah ahlinya di bidang hakikat Yaitu kutub di dalam negeri Madinatir Rasul Barang siapa berkandak zirahkan kubur Rasulullah S.A.W.T Padahal tiada minta izin kepadanya Nisaya adalah zirahnya itu Siya siya jikalau Pada zairnya sekalipun Dan adalah tabiatnya Rasulullah S.A.W.T Kasih sayang ia kepada orang yang tolimul ilmi Dan kepada orang yang alim-alim Dan orang yang soleh-soleh Dan kepada segala orang-orang pakir dan miskin Dan lagi mula suka ia berkhidmat Kepada segala orang yang datang zirahkan kubur Rasulullah Daripada orang yang alim-alim Dan orang yang soleh-soleh Dan daripada segala orang yang awam dan awas Dan adalah tabiatnya Rasulullah S.A.W.T Ketika masa kecilnya hingga sampai had mursidnya Dan lagi pula ia sangat memuliakan Akan dua ibu bapaknya lagi pula mengakalkan Musa adatul hujub dan merokabah dan ibadat Hingga ia meninggalkan daripada adat Dan melawan ia akan hawa nafsunya Hingga daripada yang halal segalut Dan tiada lah tidur Ia pada ketika malam hari Melainkan sedikit juga atasnya Dan apabila diberi bantal oleh orang tuanya Ketika dia hendak tidur Maka keluh kesahlah ya seperti orang sakit Dan apabila sampai waktu sahur Maka ia bangun daripada tidurnya Lalu ia ratif sahur Kemudian daripada itu Lalu ia sembahyang subuh Berjamaah dengan orang banyak Lalu pula ia ratif subuh Hingga tarwit matahari Mana kalau tarwit matahari Kira-kira segala Maka beginilah Ia sembahyang sunatul Isarak dua rakaat Dan apabila sampai seberapa hari Maka bangkitlah Ia sembahyang sunatul Doha sebanyak-banyaknya Dua belas rakaat Dan yang terabdal Delapan rakaat Dan sekurang-kurang Sembahyang doha Yaitu dua rakaat Dan lagi pula Ya radiyallahu Membanyakan puasa sunat Dan membanyakan riadah Dan menjauhi daripada Lalu jatuh dunia Hingga daripada yang halal Sekalipun Maka segala yang tersebut itu Adalah halnya di masa kecilnya Yakni sebelum baliknya Pada masa itulah Ia disuruh oleh orang tuanya Masuk ke dalam siwan Yakni tempat makan-makanan Karena dia anak Diberi makan oleh orang tuanya Menaklah selesai Ia daripada makannya Dilihat oleh orang tuanya Tempat ia makan Seolah-olah Tidak dimakannya Kemudian daripada itu Pergilah orang tuanya Kepada gurunya Membaca Al-Quran Di waktu kecil Lalu dikabarkan oleh orang tuanya Daripada hal ehwal Anaknya tersebut Maka dijawab oleh gurunya Jangan engkau takut Akan anakmu itu Tidak sak dan ragu lagi Bahwasannya dia adalah Waliullah Dan tidak hilap lagi Antara segala ulama Dan apabila radiyallahu Melihat akan orang tuanya Memakai pakaian yang indah-indah Atau memakai pakaian Yang ditegah oleh hukum syarah Maka dikatanya kepada orang tuanya Wahai orang tua Kuti adalah suka Tuhan kita Kepada orang yang bersuka-suka Di dalam dunia ini Demikianlah hal ehwalnya Di masa kecilnya Yang di sebelum baliknya Sadat adalah halnya Tuhan Sisi Muhammad S.A.M Itu selalu di dalam Jikrullah sejam dan malam Dan suka ujilah Artinya menjauh daripada Bercampur dengan manusia Dan masuk haluat Dan melazimkan Di arah kebaki Yang di tempat Waktu kuburan segala Istri Nabi Muhammad S.A.M Di dalam Negeri Mandi Nati Rasul Serta hampir dengan Misjidnya Pada tiap-tiap hari Lalu ia berjikir Dan membaca Quran Di tempat itu Dan adalah halnya Radiyallahu Pada ketika bidayahnya Ia memakai pakaian Yang indah-indah Kemudian datanglah Tuhan Sisi Abdul Qadir Jalani Membawa baju jubah putih Padahal Tuhan Sisi Muhammad S.A.M Di dalam keluarnya Maka dipakai Karena oleh Tuhan Sisi Abdul Qadir Jalani Akan baju jubah putih Itu kepada Tuhan Sisi Muhammad S.A.M Al-Madani Maka cukuplah Tuhan Sisi Muhammad S.A.M Dengan baju jubah putih Itu hingga sekarang Dan kelakuan Tuhan Sisi Muhammad S.A.M Pada ketika itu Ia menyembunyikan Akan ilmunya Dan amalnya Hingga datang kepadanya Perintah daripada Hadirati Rasul Menyuruh untuk menjahirkan Akan ilmunya Dan amalnya Di dalam nageri Madinati Rasul Seperti kejahiran Natahari Pada ketiga tengah hari Kemudian datanglah Beberapa orang Daripada beberapa nageri Sebab mendengar Kabar tentang Tuhan Sisi Muhammad S.A.M Di dalam nageri Madinati Rasul Nah kebanyaklah Orang yang datang Dari beberapa nageri Untuk mengambil Torukat kepadanya Dan orang yang datang Kepadanya Daripada raja-raja Dan orang-orang kaya Memberi hadiah kepadanya Seperti amat dan perak Dan yang lainnya Menakala sampai Hadiah-hadiah itu Kepadanya Maka dibagikannya Kepada segala pakir Dan meskin Hingga habis Tidak lagi Tertinggal di dalam tangannya Dan berkatalah Tuhan Sisi Muhammad S.A.M Radiyallahu Kepada segala muridnya Jangan kamu mungkir Kepadaku Seperti sebagian Ahli Madinah Yang mungkir mereka itu Kepadaku pada zaman sekarang Dari sebab sangat Zahirku Di dalam nageri Madinati Rasul ini Tidak ada Seorang daripada Uliya Allah Yang sangat zahir Pada masa ini Di dalam nageri Madinati Rasul Seperti kezahiranku ini Jikalau keluar aku Daripada nageri Madinah ini Nisaya banyaklah Orang Madinah ini Yang tersesat Dan setengah Daripada wasiat Tuhan Sisi Muhammad S.A.M Radiyallahu Barang siapa membaca Allah mahu firlu Matasidina Muhammad Allah mahu marham Matasidina Muhammad Allah mahu marham Matasidina Muhammad Allah mahu marham Matasidina Muhammad Insya Allah Salam empat kali Berturut-turut Sesudah sembayang Subuh Nisaya ia masuk Jumlah martabat Dan lagi kata Tuhan Sisi Muhammad S.A.M Radiyallahu Antiadalah naik Pangkutku ini Kepada Allah S.W.T Malahkan sebab Aku mengakalkan Membaca doa ini Pada tiap-tiap Selasai 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 empat kali Berturut-turut Dan nanti ada Diselangi dengan Perkataan dunia Dan lagi wasiat Tuhan Sisi Muhammad S.A.M Radiyallahu Anlajimkan oleh Kamu hai segala Muridku Subayang Subayang Lima waktu berjamaat Dan subayang Jumat Dan membanyakan Akan jikrubah Guduan wa asiyak Dan melajimkan Usahadah Wahdatul Af'al Dan wahdatul Sifat Dan wahdatul Zat Dan merokabah Dan membanyakan Akan membaca Al-Quran Dan selawat Atas Nabi Muhammad S.A.M Dan membanyakan Akan istighfar Dan menyampaikan Hajat segala manusia Dan menolongi Hamba Allah Ketika mendapat Kesusahan Baik kesusahan dunia Ataupun Kesusahan azrat Karena Segala yang tersebut itu Sangat memberi bekas Di dalam hati Dan menambahi Kekuatan dalam Mengajakan segala Ibadat dan keyakinan Serta keimanan kita Kepada Allah S.W.T Dan lagi wasiat Tuhan S.A.M S.A.M Kepada segala Muridnya Sayugianya Kamu Membanyakan Subatul Pukwara Walmasakin Wa mulazamah tahub Yani bersama-sama Dengan mereka Di dalam segala hal Karena yang demikian itu Menambahi zuhud Yani benci Akan pekerjaan dunia Dan lagi pula Memberi pusaka Akan sifat kona'ah Yani cukup Dengan barang Yang dikurniakan Oleh Tuhan kita Dan setengah Daripada Berkatan Tuhan S.A.M S.A.M Muridnya Menghargakan ibadah Tetapi adalah Yang bernama guru itu Menaikan muridnya Daripada satu martabat Kepada martabat yang lain Artinya Daripada kasih kepada dunia Kepada bencinya Dan daripada Jahilnya Kepada mengetahuinya Dan daripada Tomaknya Kepada kona'ahnya Yani kepada cukupnya Dan daripada Segarnya Menghargakan ibadah Kepada kuatnya Dan setengah Daripada Berkatan Tuhan S.A.M 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 Barang siapa Mengambil torikan Kepadaku Serta diamalkannya Yang mendapat rasa martub Di dalam dunia ini Yakni Diambil oleh Allah Akalnya yang basariah Diganti dengan Akalnya yang bangsa Rabbani Yakni Diambil oleh Allah Akan rasa punya Wujud sifat dan Af'al Diganti Dengan rasa Adam Mahdun Yakni Adam semata-mata Yakni Tidak punya Wujud sifat dan Af'al Malah Karena hanya Allah S.A.M Yang bersifat Wujud hakiki Jikalau tidak Didapatnya Rasa martub Itu pada Awal umurnya Nisai akan Didapatnya Pada akhir Umurnya Sekalipun Waktu Tuhan Diluaskan oleh Allah Akan rizkinya Yang halal itu Dengan nampak Dan mujarab Dan setengah Daripada perkataan Tuhan S.A.M Muhammad S.A.M Adalah perkataanku Seperti perkataan Tuhan S.A.M Abdul Qadir Jalani Barang si pemenyiru Akandaku Ya S.A.M Ya S.A.M Ya S.A.M Tiga kali Ketika mendapat kesusahan Baik kesusahan dunia Ataupun kesusahan akhirat Nisai hadirlah Aku serta Aku tolongi Akan dia Dan perkataan Dari Tuhan S.A.M Muhammad S.A.M Daripada nageri yang zahir ini Kepada nageri yang tersembunyi Maka apabila mati kami Pada penglihatan kamu Maka datanglah kamu Ziarah ke kubur kami Serta kamu membaca Al-Quran Dan berzikir Maka ketika itu Kami dengar Dan kami lihat Dan duduklah kami Serta kamu Dengan membaca Al-Quran Dan berzikir Seperti sabda Nabi Muhammad S.A.M Innamakulik tumlil abadi Wa innamatung kalunamindarin Ila darim payah Abadhanaklah Tuhan Naimusar madu Yang artinya Hai segala Nabiullah Dan awli Allah Hanya sahnya Kamu dijadikan kekal Dan bosannya Kamu dipindahkan Dari satu nageri Kepada nageri yang lain Maka itulah Sebaik-baik perpindahan Dan sebaik-baik Kesenangan Yang kekal Dan setengah daripada Perkatan Tuhan S.A.M Alhamdulillah Aku dijadikan oleh Allah S.A.M Sebagai waliullah Selagi aku masih Di dalam perut Ibuku Serta aku Di paliharanya Dan setengah daripada Perkatan Tuhan S.A.M Barang siapa makan Makanan kami Maka masuklah ia ke dalam surga Dan barang siapa Masuk ke rumah Kami atau langgar kami Nisaya diampuni oleh Allah S.A.M Akan segala dosanya Syahdan adalah Halnya Tuhan S.A.M Itu ketika Dia menghabarkan Beberapa nekmat Yang diberikan oleh Allah S.A.M Kepadanya Dan karena Mengikut Nabi kita Muhammad S.A.M S.A.M Tadkala mendapat nekmat Dari karena Menjunjung firman Allah S.A.M Di dalam Al-Quran Yang artinya Yang diberikan Dan setengah daripada Perkatan Tuhan S.A.M S.A.M R.A.M Aku dikurniai oleh Allah S.A.M Untuk menunggu Pintu hadirat Rasul S.A.M Dan setengah daripada Kurnianya pula Dijadikannya aku Sebagai rahmat Bagi segala umat Nabi Muhammad S.A.M Pada zaman sekarang Hingga kepada orang Kapir sekalipun Alhamdulillah Tidak dijadikannya aku Sebagai balak Bagi mereka Sahdan adalah Yang tersebut Di dalam muhtasar ini Setengah daripada Karamatnya Dan jikalau Engkau hendak mengetahui Segala karamatnya Yang lain daripada ini Maka lihatlah Di dalam menakib Yang besar Dari karamat Tuhan S.A.M Itu Tidak terhingga Banyaknya Tetapi aku sebutkan Di dalam muhtasar ini Hanya sebagian Daripada karamatnya Supaya senang Bagi orang Yang mendengarnya Lagi pula Supaya turun rahmat Atas orang yang Membacanya Dan orang yang Mendengarkannya Seperti Sabda Nabi Muhammad S.A.M Indah jikril awliya Tanjilwa rahmat Yang artinya Kutika dibaca Hikayat karamat awliya Allah itu Diturunkan oleh Allah Beberapa rahmat Atas orang yang Membacanya Dan orang-orang Yang hadir Mendengarkannya Dan setengah daripada Karamat Tuhan S.A.M Yang dihabarkan oleh Mokran bin Abdul Mu'en Dengan katanya Kutika aku Berlayar Kanagri Hijaz Mana kalau aku Sampai di tepi laut Aku lihat mega Atau awan sangat hitam Kemudian turunlah Angin taupan Hingga kapalku Hampir karena Maka aku sangat takut Sehabis-habis takut Maka aku berdiri Di haluan kapalku Lalu aku berteriak Sehabis suaraku Ya S.A.M Ya S.A.M Ya S.A.M Tiga kali Ya Mahdi Maka tiba-tiba Aku lihat Ada dua orang Berjalan di atas air Datang ke kapalku Seorang memegang Sebelah kanan Dan seorang Lagi memegang Sebelah kiri Kemudian berhentilah Angin taupan itu Dengan berkat Dua orang itu Serta Sampailah aku Ke negri itu Dengan selamat Dan setengah daripada Karamat Tuhan S.A.M Itu yang dihabarkan oleh Seorang laki-laki yang solid Lagi Zahid Maulana Asih Idris Takaki Ketika aku hendak Berlayar Dari negeri Swiss Untuk pekerjaan Haji Kabayat Ilaran Dan ziarah Kakubur Rasulullah S.A.M Dengan melalui laut Tiba-tiba Kapalku terdampar Di atas karang Hampir pecah Maka aku serulah Tiga kali Ya S.A.M Ya S.A.M Maka dengan Barakat Tuhan S.A.M Turunlah kapalku Dari atas karang itu Padahal tidak Ada seorang pun Yang mengetahui Yang demikian itu Maka aku mengucap Alhamdulillah Setelah Datang aku Ke negeri Madinat Rasul Maka aku duduk Dilanggar Tuhan S.A.M Beberapa lama Kemudian Ketika aku hendak Kemakatul Masyarafah Aku menghadap Tuhan S.A.M Lalu aku habarkan Hai Tuhanku Di dalam negeriku Ada seorang Raja yang sangat zalim Lagi Suka memaksa Mengambil Harta orang Apa jua Daripada Asmaillah Yang dapat menolakkan Dari ke zalimannya itu Maka jawab Tuhan S.A.M Sebutlah Olehmu Namaku Tiga kali Maka aku Maka aku Maka aku Olangi Pertanyaan itu Tiga kali Jawabnya Tetap Seperti itu Jua Maka dikatahuinya Hantar hatiku Dan dikatanya Apakah engkau lupa Ketika kapalmu Terdampar di atas Sekarang Kemudian Engkau sebut Namaku Tiga kali Maka dilapaskan Oleh Allah Kapalmu Dari Kebacahan Lalu aku Tersungkur Di hadapan Tuhan S.A.M Mohamed Saman Dan aku cium Kedua telapak kakinya Serta aku Berkata Hai Tuhanku Cukuplah pengajaran Tuhanku itu Kepada hamba Kemudian Aku kemakatum Untuk menyempurnakan Pekarjaan Hajiku Setelah itu Aku pulang Ke negeriku Maka Apabila datang Suatu kejahatan Daripada Raja Maka aku sebutlah Nama Tuhan S.A.M. Dengan Perlahan-lahan Tiga kali Maka dengan Barkat Karamat Tuhan S.A.M. Terlepas Aku dari Kejahatannya Itu Sebagai terakhir Dan lagi setengah Daripada Karamat Tuhan S.A.M. Mohd. S.A.M. itu Jikalau ada Hajat kita Hajat dunia Ataupun Hajat Akhirat Mendapat kesukaran Maka tawajuh hati kita Kepada Allah S.A.M. Serta kita Bertawasul kepadanya Maka dengan Barkat Karamat Tuhan S.A.M. Jadi mudahlah Serta segera Kabulnya berjaram Ada pun syarat Kita hendak Mendapatkan Satu karamat Daripada Awliya Allah Itu dua syaratnya Pertama Hati Kita harus yakin Bahwasannya Orang itu Adalah Waliullah Sekali-kali Tidak Sakpadanya Dan yang kedua Jangan mungkir Kita kepada Kewaliannya Jikalau ada Pekarjaannya Itu bertantangan Pada Zahirnya Sekalipun Jangan mungkir Etekat kita Kepadanya Dan jikalau Dua syarat ini Tidak ada Maka tidak akan Memperoleh Suatu karamat Daripadanya Sekalipun Berkhidmat Kepadanya Seratus tahun Sahdan Adalah Tuan Syed Syed Muhammad Sama Itu dilahirkan Pada tahun 1132 Daripada Hijratu Nabi Sallallahu Assalam Di dalam Nagri Madin Nabi Rasul Dan Dibapatkan Radiyah Allah Itu pada Tahun 1189 Daripada Hijratu Nabi Sallallahu Assalam Hari Arba Dua Zulhijjah Al Mubarakah Dan Dimakamkan Dibaki Berhampiran Dengan Pakuburan Segala Istri Rasulullah Sallallahu Assalam Jadi Kita malam ini Tepat Mengadakan Haulnya Ya Allah Ini Suatu Pedah Barang Siapa Melazimkan Membaca Menakib Tuan Syed Muhammad Saman Pada Tiap Tahun Sekali Serta Bersama Sama Orang Banyak Dan Membaca Al-Quran Serta Bertahlil Dan Bersodokah Sekadarkan Mampuan Kemudian Dihadiahkan Pahlanya Kepada Tuan Syed Muhammad Saman Apalagi Jika Dikarjakan Pada Hari Wapatnya Nisyaya Allah Meluaskan Akan Rizkinya Yang Halal Dan Lagi Allah Akan Menyampaikan Segala Hajatnya Baik Hajat Dunia Ataupun Hajat Akhirat Demikian Kita Membaca Menakib Pada Malam Hari Ini Sekali Lagi Kita Mendoa Kepada Allah Mudah Mudah Kita Sama Sama Mendapat Rahmat Mendoza Mendoza Barbar